Bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga. Kali ini kami akan membahas mengenai Satriopimingit atau yang juga dikenal sebagai Ratu Adil. Menurut beberapa sumber yang mengetahui dunia supranatural sosok Satriopimingit mempunyai Darah Biru atau Keturunan Raja Jawa Namun meskipun Satriopimingit berdarah biru atau ningrat Satriopimingit justru tinggal jauh dari lingkungan kerajaan. Satriopimingit tidak menggunakan keistimewaan sebagai keturunan raja bahkan Satriopimingit. Hidup menjadi rakyat biasa dan tidak tercatat sebagai salah satu keturunan dari kerajaan. Satriopimingit bukanlah orang sembarangan karena Satriopimingit mewarisi gen unggul dari keturunan raja meskipun hidup menderita sebagai rakyat biasa. Menurut penjelasan praktisi spiritual yang bernama Mbah Permadi memperkirakan Satriopimingit masih memiliki darah keturunan dari kerajaan Majapahit. Mbah Permadi meyakimi bahwa di masa depan kemunculan Satriopimingit berkaitan dengan kebangkitan kembali era kejayaan kerajaan Majapahit. Mbah Permadi menyebut dalam ramalan Prabu Jayabaya menyeratkan bahwa Satriopimingit adalah Seorang yang berilmu untuk keadilan dan kebenaran untuk orang banyak sehingga Satriopimingit disebut sebagai Ratu Adil. Satriopimingit akan digembleng secara alami oleh alam karena mengalami banyak cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Dalam ramalan Prabu Jayabaya menyeratkan perjalanan hidupnya Satriopimingit sering mengalami kesengsaraan. Satriopimingit selalu dipermalukan banyak orang dan Satriopimingit sering bernasib malang. Satriopimingit sering mengalami hidup susah dan banyak mendapat kesialan oleh karena itu. Satriopimingit mendapat predikat sebagai Satriopimingit mendapat predikat sebagai Satriopimingat atau Satriya yang Agung. Karena hidup Satriopimingit sering mendapatkan cobaan berat dan dipermalukan terus oleh masyarakat maka Satriopimingit mempunyai kekuatan seperti Nabi. Jadi Satriopimingit saat ini sudah ada namun sedang tahap seleksi alam dan sudah membaut. Dengan masyarakat jadi tidak ada yang mengetahui jika dirinya Satriopimingit. Tanda-tanda akan munculnya Satriopimingit yakni terjadinya banyak bencana di Nusantara. Perekonomian di Indonesia akan nyaris bangkrut. Moral rakyat Indonesia akan hancur karena hanya memantingkan harta tanpa peduli terhadap sesama dan agama. Zaman sebelum kemunculan Satriopimingit disebut sebagai zaman goro-goro atau zaman kiamat kecil yang terjadi di Nusantara karena terjadi bencana alam dan hancurnya moral anak, bangsa. Bisa dibilang nanti Satriopimingit adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh Nusantara. Karena mampu membawa Nusantara dari masa keterpurukan menjadi Nusantara yang jaya dan makmur. Melebihi kejayaan kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram Islam. Saat dipimpin oleh Satriopimingit rakyat Nusantara akan makmur tidak ada lagi yang miskin. Satriopimingit akan mengantarkan Nusantara menjadi pusat peradaban dunia dan menjadi negara nomor satu di dunia. Menurut teman kami yang indigo masa kejayaan Nusantara diperkirakan terjadi. Pada tahun 2045 tepat satu abad setelah Indonesia merdeka. Namun tahun 2045 kemunculan Satriopimingit bisa lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung. Kehendak dari Allah Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika ada informasi yang kliiru kami memohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui. Bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga. Jangan lupa like dan share latihan ya. selamat menikmati